Dua pemain Dewa United ini dipanggil ke Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Ada dua pemain Dewa United yang dipanggil ke Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Mereka adalah Ramir Makiek dan Teofil Lonomberi Hal ini disambut baik oleh pelatih Dewa United, Jan Olde Rienking Pasalnya, kehadiran dua pemain Tangsel Warriors julukan Dewa United di squad Aswan Indra Safri itu membuat bangga sang pelatih asal Belanda Secara umum pastinya menjadi kehormatan bagi setiap pemain untuk membela tim nasional Ucap Ranking dikutip dari laman resmi Liga 1 2022-2023 Selasa 4 April 2023 Ramir Makiek dan Teofilo merupakan dua dari 36 pemain yang dipanggil pelatih Indra Safri untuk TC Timnas Indonesia U22 Indra mempersiapkan tipe berjuluk Garuda Muda untuk SEA Games 2023 Menurut Ranking, kedua pemain tersebut memang pantas untuk mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia U22 Terutama karena performa mereka berdua sedang bagus belakangan Saya pikir Ramai menunjukkan performa bagus dalam beberapa pekan terakhir Sementara Teo adalah pemain yang punya kemampuan membaca permainan dan memiliki teknik bagus Bagi saya mereka pantas mendapatkan panggilan Timnas Jelas Ranking Selain mengutarakan kebanggaannya, Ranking mengaku ingin melihat Ramai dan Teo berkembang lebih jauh Mereka pun diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang banyak Tentunya saya sangat bangga dengan perkembangan keduanya sejauh ini Saya juga yakin apa yang harus mereka lakukan bersama Timnas nanti Tutupnya Tese Timnas Indonesia U22 masih berlangsung hingga akhir April 2023 Untuk SEA Games 2023 sendiri, capor sepak bola pria akan dimulai pada 29 April 2023 Tiga pemain abort yang dipanggil Indra Safri ke skuad Timnas Indonesia U22 SEA Games 2023 Nomor 1, paling matang Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri telah mewanggil 36 pemain untuk mengikuti TC sebagai persiapan SEA Games 2023 di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023 Dari sejumlah pemain yang dipanggil, tiga diantaranya merupakan pemain yang bermain di luar negeri Lantas siapa saja kah mereka? Berikut tiga pemain abort yang dipanggil Indra Safri ke skuad Timnas Indonesia U22 SEA Games 2023 Di urutan ketiga ada Marcelino Ferdinand Indra Safri mengkonfirmasi tujuh pemain inti Timnas Indonesia U20 akan segera dipanggil Menyesal salah satunya adalah gelandang KMS kadensi Marcelino Ferdinand Dengan batangnya Timnas U20 mengikuti Piala Dunia U20, saya berdiskusi dengan tim pelatih Kita akan panggil tujuh pemain dari Timnas U20 yang merupakan pemain inti Ungkap Indra Safri Untuk nama-namanya ya tunggu dirilis Mungkin Marcelino dari Tim U20 nanti saya rilis Lanjut pelatih yang membawa Timnas Indonesia U22 merebut medali peraksi Games 2019 Kedua, Pratama Arhan Selain Marcelino Ferdinand, Indra Safri juga mendaftarkan Pratama Arhan Pemain Tokyo Ferdi itu masih memenuhi dari sisi usia di bawah 22 tahun Arhan saya daftarkan ke skuad Timnas Indonesia U22 Jelas Indra Safri Saat ini Pratama Arhan kerap menjadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia Senior maupun U23 Bersama Timnas Indonesia Senior Dan di urutan pertama ada Elkan Baga Back 20 tahun itu menjadi pemain abroad yang paling matang di Timnas Indonesia U22 Sebab Elkan Baga kerap dipercaya untuk membela Timnas Indonesia Senior di berbagai laga Tercatat Elkan Baga telah mengemas 14 laga dan 2 gol untuk Timnas Indonesia Senior Selain itu Elkan Baga memiliki banyak pengalaman bermain sepak bola di Inggris Ia pernah membela klub asal Inggris lainnya seperti Abish Town, Gilengan Apsi, hingga Keltenham Town Berbekal pengalaman cukup banyak Ia menjadi pemain abroad yang paling matang di Timnas Indonesia U22 proyeksi SEGAMES 2023 Timnas U22 Indonesia dipastikan lawan Libanon di laga uji coba Dua negara lain tunggu konfirmasi Menurut Indra, Timnas U22 Indonesia rencananya akan melakoni 4 laga uji coba sebelum tampil di SEGAMES 2023 Selain Libanon, sejatinya ada dua negara lagi yang kemungkinan akan menjadi lawan skuad Garuda Muda Kedua tim tersebut adalah Timnas U22 Tajikistan dan Timnas U22 China Hanya saja, Indra menyebut pihaknya sejauh ini masih menunggu kepastian dari dua negara tersebut Nanti kita sudah mendesain program dengan uji coba internasional 4 kali dengan Libanon dan Tajikistan Kata Indra Tapi yang sudah konfirmasi pasti itu Libanon, Tajikistan dan China kita minta lagi menunggu konfirmasinya Tambahnya Ada pun pertandingan melawan Libanon rencananya akan digelar sebanyak dua kali Masing-masing pada 11 dan 13 April mendatang Jadi kalau Libanon kami perkirakan pertandingan pertamanya nanti tanggal 11 dan pertandingan keduanya di tanggal 13 Ucap Indra Sebagai persiapan, Timnas Indonesia U22 saat ini sedang menjalani TC di Stadion Gelora Bungkarno, Jakarta TC yang diikuti oleh 36 pemain tersebut dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir April mendatang Dari 36 pemain yang dipanggil, masih ada beberapa pemain yang belum bergabung karena masih bersama klub masing-masing SEA Games 2023 bakal digelar di Kamboja pada 5-17 Mei 2023 Namun cabang larga sepak bola putra sudah dimulai pada 29 April Pada edisi 2021 lalu, Indonesia harus puasanya meraih medali perung di bawah Aslan Sintayong Sementara untuk edisi kali ini, Indra Safri menegaskan bahwa target Timnas U22 Indonesia adalah medali emas Dalam sejarahnya, Indonesia tercatat dua kali meraih medali emas di pesta olahraga se-Asia Tenggara itu Terakhir kali, Timbera Putih menyambut medali emas SEA Games adalah pada edisi 1991 di Manila Sebelum itu, Indonesia juga merebut medali emas di spek bola putra pada SEA Games edisi 1987 di Jakarta Target kan harus medali emas, kata Indra dikutip superbowl.id dari Antara News Masa sudah 32 tahun kita gak juara? Terus kita minta ke Tuhan medali emas kan wajar dong? Mudah-mudahan diaminin ya Lanjutnya Ramai rumah kick dipanggil Timnas Indonesia U22 Pemain muda Dewa United Ramai Rumah Kick dan Teofil Lanumbari mendapat panggilan Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Kabar pemanggilan kedua pemin tersebut dirilis Dewa United di laman resmi club pada Rabu 29 Maret Ada pun surat pemanggilan dari PSSI masuk ke manajemen pada Senin 27 Maret Bersama ini kami sampaikan bahwa Tim Nasional Sepak Bola SEA Games akan mengikuti turnamen SEA Games ke 32 di Kamboja pada tanggal 29 April hingga 15 Mei 2023 Tulis Dewa United FC Sebagai persiapan turnamen di atas, PSSI melakukan pemusatan latihan di Jakarta Maka dengan ini PSSI memanggil saudara Ramai Melvin Rumah Kick dan saudara Teofilo Numberi Sebelumnya, Ramai sempat menjadi langgaran Timnas Indonesia Haswan Sintayom Sayang, mantan pemain Persipura ini sempat mengalami cendera yang membuatnya tak dipanggil lagi Sejak 2021, Ramai telah melakoni 12 caps bersama skuad Garuda Dari kesempatan tersebut, pemain berposisi winger atau penyerang sayap ini telah mengoleksi 3 gol di ajang internasional Begitu halnya dengan Theo juga sudah pernah mempilih Timnas Indonesia level usia Sebelum ini, pemain asal Papua tersebut sempat memperkuat Indonesia U19 saat dipersiapkan ke Piala Dunia U20 2021 Kena tidak demikian, keduanya tidak jaminan masuk skuad SEA Games 2023 Indra Safri memanggil keduanya untuk seleksi Dengan kata lain, adakan sekeduanya tercoret atau masuk daftar berangkat SEA Games 2023 akan berlangsung di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023 PSSI menargetkan Garuda Muda meraih medali emas Terakhir kali Indonesia meraih medali emas sepak bola SEA Games pada 1991 Terima kasih telah menonton